eh jadi gua baru bangun daripada kuburan kayak sini gua bersama subarware sti gua yang udah gue review kemarin ya kan Nah jadi di video kali ini gua bakalan mencari mobil yang katanya ini mobilnya benar-benar bagus untuk dibuat apa namanya karmic dan terus dibuat apa itu namanya kayak relax segitulah untuk dibuat driving gitu guys nah jadi ini adalah merupakan mobil yang di request daripada player roblox yang gua kemarin lagi grinding dia malah nge-request untuk review mobil itu ya karena jadi gua akan ke dealer yang namanya dealer premium cars bsd di sini sekarang gua pakai subarware sti dan kita akan saja go ya kan Oh itu kayak ada semacam apa itu orang orang lagi berkumpul tapi gua enggak akan kesana karena apa karena gua bakalan ke dealer premium car bsd itu ada di bawah sini kayak gitu kita akan ke depan aja dan kita akan mencoba lihat dilernya apakah ada mobilnya ya guys Nah itu kita langsung saja go ya guys Aduh nggak bisa nafas gua kalau kecelakaan Oke langsung sekarang kita akan mencoba cek di sini ataupun memasuk lagi kita akan langsung ke sini ini mobilnya adalah mobil yang keluaran terbaru daripada siri pada last update akan jadi kita harus Scroll ke bawah dikit terus ini ada yang disebelah apa itu Porsche Cayman GT4 ya karena ini mobilnya adalah Mini Cooper five door nah ini mobilnya ya guys tuh kalian misalnya sendiri itu warnanya kayak tutun ya itu ada bodinya warna biru di atas itu ada warna putih terus ini 134 horsepower dan harga 845 juta hampir satu miliar ya guys nah tapi gua nggak akan beli mobilnya karena apa karena gua udah membeli mobilnya beberapa minggu yang lalu dan itu sangat-sangat keren Paul ya guys nah kita langsung saja akan meng-spawn mobilnya di sini akan nah ini ada mobilnya ya guys tuh kalian bisa lihat sini mobilnya udah gua modif sedikit sedikit yaitu velnya terus suspensi dan apa namanya itu mesinnya gitu powernya udah gua ke level tiga ya gana kita langsung saja akan mencet desainnya di sini sekarang ya guys oke yang pertama-tama kita akan mencoba cek desain yang di depan itu kalian bisa lihat sendiri ini desainnya utama buat Mini Cooper ya tuh kayak ada jenggotnya itu yang motor bulat gitu di grillnya gitu di tengah-tengahnya apa itu namanya sih apa itu namanya plat nomernya terus di sini ada yang namanya lampunya ini lampu ciri khas untuk Mini Cooper ya tuh kalian misalnya ini ada dirinya kalau gua nyala lampu utama itu nyalanya cuma cuma satu ya gada ini enggak ada volume nya ya by the way terus kalau gua nyala dalam pusatnya itu gantian sama DRL dan itu modelnya warna apa itu namanya kuning dan bulat gitu loh guys terus di atas sini ada yang namanya ada kayak stiker gitu yang jalurnya dua itu ada warna putihnya terus di sini ada logo tiny yang bukan logo Mini Cooper karena itu fictional namenya karena copyright gitu guys terus di sini ada velnya yang udah gua gua ganti terus suspensinya kalian bisa sini suspensinya lo gitu loh guys Nah itu bukan vel standar ya by the way karena gua udah ganti terus di sini ada yang namanya spion yang udah warna putih dan modal tangkainya di pintu ya guys Nah terus kalau di sini itu kayak ada door handle yang sewarna bodinya gitu atau warnanya Chrome itu gua nggak tahu gua nggak pernah lihat itu door handle nya kayak gimana gitu oh ya by the way di sini untuk pilar nya ini sudah warna hitam terus di belakang kita kita lihat di desain di belakangnya gitu guys itu ada yang namanya lampu remnya itu lampu remnya gua suka karena itu kayak semacam apa itu potongan daripada benderanya si Inggris ya guys untuk kalian bisa lihat sendiri untuk lampu setnya ada jalur yang dibawah itu sudah LED juga kalau gua nyalain lampu utamanya itu bener-bener desain lampu dan benderanya itu udah bernyala gitu guys itu sangat-sangat keren terus di situ ada sensornya dan ada satu kenal pot di bagian kiri ya guys Oke buat kalian nanya lampu mundurnya dimana itu ada di situ guys itu kayak trisperson dps kelas yang lampu mundurnya di bawah ya kan Nah itu salah satu kelebihan untuk Mini Cooper ini terus di situ ada platnya dan ada logo tiny nya ya guys Nah itu doang untuk desain di belakangnya itu ada satu kenal pot aja ya guys Nah kalau di atas ini atapnya warna putih terus itu ada yang namanya antena yang udah model syapur ya guys itu kayak ada hitam-hitamnya juga di samping gua gak tahu itu nyebutnya kayak gimana ya guys Nah jadi sebenarnya itu doang sih untuk desainnya yang di mobil ini dan kita akan langsung saja mengecek untuk suara yang namanya suara apa itu namanya ya suara mesinnya ya guys Nah kita akan mencoba Hai dulu untuk suaranya kita harus saja gas di sini oke itu suaranya gimana sih Oke sekarang klokson oke kloksonnya kita dislike aja ya guys oke sekarang kita coba tes akselerasi untuk masalah mobilnya ya kita kita pelan dulu suaranya Oke first in first kita coba lihat dulu ada apa ini mobil ya untuk masalah TCS dan ABS nya ada yang untuk di mobil ini dan ada gear manual ya untuk mobilnya itu kita ke gear neutral dulu kita harus saja akan mencoba tes akselerasi pakai gear manual disini Oke kita coba masuk ke gigi satu ok let's go gigi dua gigi tiga top speednya berapa 100 kmh lebih Oh my God Oke kita coba lihat dulu untuk masalah top speednya ini atas 190 atas 100 atas 200 Oh my God ini top speednya bisa sampai 210 atau 211 itu Oke top speednya sampai 210 kmh ya guys untuk masalah mobilnya di top speednya ya guys Nah kalau disini untuk handlenya kita coba handlingnya handling yang disini enggak ada keringatnya sama sekali ya guys ini pastinya handlingnya juga bagus untuk tes radius putarnya kita coba lihat nanti untuk handlingnya karena handlingnya bagus mungkin radius putarnya juga bagus gitu loh tapi kalau handling disini kita coba lihat untuk set kita turun dulu set Oke ini handlingnya benar-benar bagus ya guys ya handlingnya bagus cuma kalau untuk handling bagus terus top speed akselerasi bagus kita coba tes remnya apakah remnya juga bagus kita boleh coba lihat dulu Oke ini udah di top speed dan remnya kita kayak biasanya ya kita coba rem di sign for situ oke rem disini rem kita lihat untuk oh oke remnya gimana gitu kita juga free cam dulu ya guys Oke ini remnya kalian bisa lihat sendiri itu jaraknya benar-benar dekat banget tuh kalian bisa lihat sini hair handling pula ini remnya benar-benar kayak enggak ada keringatnya sama sekali kalau kalian rem itu pasti kalau udah mau tercampak ke depan gitu loh guys itu handlenya benar-benar handling lagi loh guys itu remnya benar-benar worth ini untuk masalah remnya disini benar-benar bagus yang untuk mobil ini untuk rem itu benar-benar worth ini setandingan S60 momentum kemarin ya ah kenapa gua malah kecemplu masuk ke dalam sini waduh ini males banget kalau belum render kayak gini pasti Oh my god kita coba jalan keluar dulu bisa enggak ya ini mobil ya kan ini yarisnya kenapa sesat guys ini yaris invisible atau gimana ini coy ini Yaris kenapa malah melayang disini woi turun woi kenapa melayang disini oke kita udah reset karakter lagi dan disini kita coba tes untuk handling di puncak ya kini jalan di puncak terus handlingnya coba kamera first person dulu ya kita coba kamera first person dulu dan ya ini kalau soalnya handlingnya ini kalau kalian pakai kamera first person ini enggak terlalu limbung banget ya cuma handlingnya juga bagus sih untuk ngomongnya cuma untuk top speed di puncak ini bisa sampai 100 kmh enggak sih itu oke bisa ya guys cuma handlingnya handlingnya sangat-sangat gua suka banget untuk masalah handlingnya karena ini pasti radius putarnya sangat-sangat kecil gitu nanti kita coba kita lihat aja dan handlingnya bagus terus ratat top speed juga bagus gitu Oke disini ada polisi tidurnya kita coba waduh aduh airbagnya waduh Oh ini kenapa malah jadi ini ngebak atau gimana ya guys tuh Oke ini kita coba tes radius putar 90 derajat dan ini enggak ada keringat sama sekali guys kita coba enggak ada kata-kata mundur untuk disitu kalau radius putar 90 derajat bisa tapi kalau yang 180 derajat kita coba aja ini enggak ada mundur-mundur gitulah guys ini langsung saja bisa yang untuk tes radius putarnya dan udah gua bilang juga nyangkai itu pasti radius putarnya sangat-sangat bagus karena handlingnya juga bagus gitu loh Oke itu radius putarnya udah selesai sekarang coba tes tanjakan villa yang pertama bisa enggak ni waduh ini bisa ya ke cuma rodanya enggak nge-spin dan itu sangat-sangat bagus cuma untuk top speed ditanjakan itu cuma bisa sampai 50 kmh bakal lebih gitu dan itu enggak sekencang S-Class yang gua pikirin gitu tapi ya itu cuma sangat-sangat bagus itu udah enak banget terus kalau kita coba di stop and go kita coba gas dulu di sini dan coba stop di sini ya guys nah itu park breaknya itu juga sangat-sangat pakai dan itu sangat bagus kita coba untuk gas dulu di sini oke eh kenapa kamera first person Oh oke oke ini ini sangat-sangat rodanya nge-spin tapi itu juga bagus ya guys untuk kalian bisa lihat sendiri itu ini kayaknya penggerak depan karena roda depannya nge-spin gitu dan di sini coba kita masuk ke gang sini dan ini nggak ada krim sama sekali karena handlingnya juga bagus rodanya juga bagus untuk 90 derajatnya langsung kalian bisa belok dan masuk ke gang situ dengan sangat mudah gitu dan di sini coba kita tes offroad ya guys kita coba tes offroad di sini ambil sedikit momentum langsung saja go tanpa rem ya guys ini kita lihat sendiri ini kenapa ini sebelum tanjakan aja udah lemot gitu Oh my god ini mobil bisa dibawa front nggak sih ini suspensinya udah gua low udah gua horsepower level 3 dan ini bisa nggak sih kali ini sampai perbatuan bisa dong astaga Oke ini perbatuan udah gua jalan di atasnya dan ini apakah bisa please ini mobil bisa dibuat offroad wah ini mobil bisa dibuat offroad tapi untuk offroad yang next update pastinya mustahil kayaknya untuk mobil ini tapi yang ini bisa ya guys nah kalau offroad bisa gua nggak ada ekspetasi bahwa ini tanjakan yang ketiga ini nggak bisa guys kita coba pakai taktik acakan acakan gitu coba yang kedua kalinya nggak bisa terus kalau yang ketiga kalinya ini coba kita gas ini apakah bisa dan ya ini benar-benar ekspetasi gua benar guys ini mobil bisa dibuat tanjakan yang di sini untuk ketiga kalinya ya dan ini top speednya sangat-sangat bagus terus apa lagi yang bagus kita kita coba lihat aja ya di kesimpulannya di closing ini ya guys Oke itu doang video gua mengenai mobil ini agar dan untuk kalian pertanyaan kalian itu apakah mobil ini sesuai untuk kalian memilikinya sangat-sangat sesuai ya guys karena apa karena waduh ngelak ini mobilnya sangat-sangat sesuai karena ini apa yang bagusnya akselerasi bagus terus top speed bagus terus mobil ini bisa handling bagus terus remnya pakem bisa nanjak bisa offroad tapi offroadnya nggak terlalu bagus sih dan ini mobil bisa ditanjakan ketiga dan ini mobilnya untuk desainnya suangat suangat bagus ya Nah itu doang untuk mobilnya ya guys dan ini bisa jadi mobilnya adalah mobil yang bisa kalian belinya sangat-sangat mahal sih sebenarnya ini hampir satu miliar sih harganya 845 juta dan ini mobilnya pakai gamepas ya gue buat kalian nggak tahu kalau ini mobilnya pakai gamepas sudah gue review mobilnya di video kemarin itu mobilnya pakai gamepas ya guys untuk kalian bisa sini mobilnya karena mobilnya lusuri ya kan ini kayaknya lusuri banget dan ini mobilnya pakai gamepas ya guys jadi terima kasih sudah menonton kalau kalian suka sama video ini klik tombol like nya jangan lupa untuk follow gua dan support gua ya guys see you in the next time eh bukan see you next time guys dan goodbye guys